Intro Hi girls, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau tutorial Dan juga tips gimana sih caranya Dapetin look makeup Ala korea kayak gini Dan aku juga mau nge-review foundation dari Lineage, disini ada 2 yang aku punya Yang matte dan juga glowy finish Jadi nanti kita akan cobain Mana yang kira-kira cocok untuk makeup look ala korea Mana yang aku lebih suka dan warnanya Juga akan aku swatches di tangan aku Jadi kalo kalian penasaran Kayak gimana sih pendapat aku soal produknya Dan juga makeup tutorial ala korea Kayak gini, keep on watching Oke jadi karena kita mau belajar Makeup ala korea Gak sah nih kalo kita gak pake produk dari korea Jadi aku mau pake foundation Dari Lineage, Neo Foundation Matte SPF 16 PA++ Ini aku pake warnanya yang Sand 23N1 Dari packagingnya tuh gemes banget, kalian bisa liat sendiri Dia kayak magnet gitu Dan gak cuma mau cobain ini, aku bakal cobain satu lagi yang glow Neo Foundation Glow SPF 16 PA++ Kalo yang ini warnanya 21N1 Beige Packagingnya masih sama ya, dia magnet juga Ini warna yang Neo Foundation Matte Dan ini yang Neo Foundation Glow Ini yang matte finish dan glowy finish Bisa kalian ingat, yang glowing memang terlihat lebih chewy ya Yang ini memang langsung matte Dan secara warna juga ini satu tingkat lebih putih Dan yang ini memang lebih gelap undertone-nya Sekarang aku mau cobain yang ini dulu Ini foundationnya ringan banget ya Bener-bener gak terasa berat sama sekali Walaupun ringan, tapi kalian bisa liat sendiri Bekas jerawatku yang tadi hitam banget Langsung tertutupi dengan satu kali usap aja Nah ini menurut aku warnanya pas banget ya di wajah aku Dia gak terlalu pink undertone-nya Tapi contohnya gak terlalu orange Kadang kan kalo kita pilih foundation Terus undertone-nya gak pas Itu bisa bikin makeup kita warnanya jadi aneh Nah cewek-cewek Korea itu biasanya Pakainya yang undertone-nya itu Kayak agak nge-pink gitu loh Ataupun yang mencerahkan Nah ini tuh beneran mencerahkan Tapi tanpa bikin makeup tuh jadi kayak dempul gitu loh Ini masih natural banget Ya ampun Ini tuh bener-bener kayak second skin loh Kayak my skin but better Jadi kalian bisa liat ya Under eye aku itu ketutup banget Tanpa pake concealer Padahal ini aku pakenya tipis-tipis aja Mari kita selesaikan Sebelah sini juga Jadi salah satu tips dari aku Untuk makeup ala Korea Itu kalian pilih foundationnya Jangan yang dempul Jangan yang terlalu pekat gitu loh Karena cewek Korea itu kan mau keliatannya flawless Maunya tuh kayak kulitnya tuh glowing Kayak kulit cantik dari lahir gitu loh Yang soft tapi semuanya ketutup Kalian pernah gak liat Cewek Korea ada bekas jerawatnya Enggak kan pasti Nah itu Itu didapat dari finish foundation yang bener-bener kayak skin but better Oke aku bakal bacain claim yang ada disini ya Kegunaannya adalah alas bedak ultra light Bener banget Ini ultra ringan sih Melekat sempurna pada kulit Memberikan kulit yang tampak sempurna secara alami Selama 48 jam Oh berarti ini bakalan awet banget sih kalian pake ini Cocok sih buat di Indonesia Kita kan panas ya Jadi kadang makeup cepet buntur Mungkin pake ini akan tahan lama banget sih Dan ini aku juga ngerasa dia gak lengket Tapi juga gak terlalu kering Ini tuh pas banget sih Kalau kulit kalian itu kering Jadi kalian bisa kayak gini aja Langsung timpa blush, contour, langsung eyeshadow-an Tapi karena aku berminyak Pastinya aku harus set dulu pake bedak Baru aku timpa makeup di atasnya Tapi ini tuh juga gak terlalu lengket Dan gak transfer sih di tangan aku By the way aku mau hapus dulu foundationnya Karena aku penasaran pengen cobain yang ini Sekarang aku mau cobain yang Nail Foundation Glow Biasanya cewek-cewek Korea itu Suka banget sama makeup yang glowing-glowing Jadi dari segi foundationnya Primernya Sampai bedaknya Mereka tuh semua pake yang glowing finish gitu Oh wow Ini aku pake tipis banget loh Tapi juga sama Ini menutupi semua jerawat-jerawat yang ada di wajah aku Under eye aku juga ketutup banget Bener-bener gak usah pake banyak-banyak Tapi dia udah coverage gitu loh Dan langsung keliatan glowing sih ini Oke ini yang belum pake dan ini yang udah pake Kalian bisa liat sendiri Ini hasilnya glowing Aku jadi galau Apakah aku lebih suka yang ini? Yang Nail Foundation Matte Atau yang Nail Foundation Glow Karena dua-duanya menurut aku sama bagusnya Tinggal kembali lagi ke kesukaan kalian apa? Kalian lebih suka yang matte Atau lebih suka yang glowing Terus warnanya ini menurut aku juga cocok ya di aku Dia gak keputihan tapi juga gak kegelapan Karena kalau untuk look yang western gitu Biasanya aku selalu pilih foundation yang sedikit lebih gelap Tapi karena ini Kita mau bikin makeup ala Korea Jadi udah pasti kita cari yang sewarna dengan kulit Ataupun sedikit lebih cerah gak apa-apa Karena kita mau menciptakan efek yang ala-ala cewek-cewek Korea gitu loh Nah nanti kalau ini memang agak sedikit keterangan Aku bisa banget benerin di akhir dengan pake bedak yang agak sedikit lebih gelap Ini hasilnya menurut aku sih Bagus banget Ini tuh menyatu sama kulit aku Nah ini juga ada sedikit plus dari kalian Untuk makeup look ala Korea Jadi aku tadi tambahkan sedikit cream contour sama blush Cream blush gitu ya Supaya apa? Supaya wajah kita tuh udah kebentuk Karena kan muka aku gede nih Muka aku gede Idung aku gak terlalu mancung Jadi supaya hasilnya nanti natural Jadi kita pake contour powdernya sedikit aja Muka kita tuh udah kebentuk Itulah gunanya cream contour Karena kan muka kita tuh gak kayak artis Korea Artis Korea tuh mukanya udah kecil banget Idungnya mancung banget Jadi mereka pake contour minim dikit aja tuh udah bagus Nah ini juga salah satu tips dari aku ya Dan untuk efek yang glowing kayak gini Kalau kulit kalian kering Kalian bisa selesaikan seperti ini aja Tinggal under eye dikasih bedak sedikit Selesai Tapi karena aku kulitnya berminyak Supaya mereka gak cepet hilang Aku wajib banget nge-set ini Pake bedak tabur dulu Abis itu baru pake bedak padat Nah supaya gak keliatan terlalu tebal banget Bedak taburnya boleh dikit aja Kayak di kuas gitu Pake brush Abis itu kita timpa dengan bedak padat Oke ini aku udah kasih sedikit bedak Tapi bisa kalian lihat sendiri Walaupun udah divedakin Glowingnya tuh masih terpancar loh Masih ada sinar yang terlihat gitu ya Terpancar dari wajah aku Dan ini tuh bener-bener natural banget Sekarang tips berikutnya dari aku Yaitu pemakaian blush Jadi aku mau pake blush yang warnanya pink Agak sedikit peach Jadi orang Korea tuh jarang banget Pake blush yang warnanya coral Atau warna yang agak kecoklat-coklatan Atau yang mau gelap gitu ya Mereka tuh rata-rata selalu pake blush yang Agak pink-pink pucat Atau peach yang pucat Ya memang sesuai sih Sama kulit mereka yang Super duper terang ya Tapi kalo kalian selalu matang Kalian bisa kok Kalian pilih warna peach Atau pinknya tuh yang memang agak tua Jadi di kulit kalian Tetep terlihat flattering gitu Nah ini aku taroknya agak banyak Karena aku pengen Bikin efek yang kayak cute-cute gitu Kayak ala-ala artis Korea Atau iklan-iklan Di Korea Nah ini aku juga mau tarok di hidung Supaya ngasih efek lebih cute lagi Oke ini makeup aku hampir selesai Tapi ada yang belum Karena aku pengen praktekin ke kalian Jadi gimana caranya sih Bikin makeup glowing Ala cewek Korea Di kulit yang berminyak Nah karena kulit aku ini Kombo oily Jadi udah pasti harus aku set Pake bedak kan Supaya makeupku tahan lama Nah supaya tetep keliatan Glowing seluruh wajahnya Kita pake highlighter Terus kalian pake kuas yang Gede dan kayak gini Jadi supaya nanti Highlightnya tuh bisa Disapuk ke seluruh wajah Jadi kalo makeup ala Korea tuh Highlightnya bukan ala western Yang keliatan kayak Stripe disini Yang kenceng banget Enggak Mereka tuh bener-bener Rata Glowing Glowingnya bener-bener semuka-muka gitu Nah ini aku bakal pake highlight Tapi aku mau sapu aja Jadi nanti keliatannya tuh Bener-bener glowingnya rata Jadi bukan di satu sisi Disini doang gitu ya Tapi aku mau semua Wajah aku tuh kayak rata Berkilau Nah pake highlightnya tuh Kalian sapunya juga pelan aja ya Sambil diliat lagi Apakah udah glowing Atau belum Nah ini dia hasilnya Menurut aku Highlight yang kayak gini tuh Cakep banget Karena dia gak terlalu keliatan Kalo pake highlight Yang ada warna gold disini Tapi bener-bener Kayak Mukanya tuh glowing Alami dewy-dwy basah Padahal ini gak basah Sama sekali Ini tuh bener-bener Matte sebenernya Cuman tetep ada glowingnya Nah tapi karena tadi Foundation yang aku pake itu Glowy finish Otomatis tetep beda hasilnya Sama kalian kalo pake yang matte Jadi sekarang terserah kalian Itu kembali lagi Ke personal preference Karena lebih suka yang matte Ataupun yang glowing Aku pun galau nih Aku lebih suka yang mana ya Tapi overall Hasil foundationnya tuh Cantik banget Bener-bener Gak ada dembul-dembulnya Loh sama sekali Ini kayak my skin But better Jadi kalo aku ngaca tuh Kayak aku Kulitnya sehat Dan cantik aja gitu Gak berasa kayak tebel Sama sekali Gak kayak bedak Gak kayak foundation Nah jadi Untuk makeup Korean look Aku sengaja bikin Bibirnya tuh ombre Warna nyut di bagian luarnya Dan warna merah Di bagian tengah Itu tuh kayak udah bener-bener Korea tuh kayak gini Korea tuh udah identik Dengan ombre lip Terus untuk alisnya Aku sengaja bikin alisnya itu Lebih kayak Natural aja Simple dan warnanya Gak terlalu hitam ya Karena biasanya Orang Korea tuh Alisnya warnanya Natural antara Chocolate soft Ataupun kayak Agak sedikit ke abu-abuan Nah ini aku disini Lebih pilih warna yang Chocolate soft Untuk makeup matanya Juga aku gak pakai Eyeliner warna hitam Disini aku pakai Eyeliner Yang warnanya coklat Supaya Kesannya tetep natural Dan bulu mata yang aku pakai pun Ini bulu mata yang gak heboh Ini yang agak sedikit tipis Perhelainya tuh Gak terlalu rapet-rapet Karena biasanya Orang Korea pun Kalau mereka pakai Fake lashes Mereka akan pakai Yang sangat tipis banget gitu Jadi Gak yang heboh-heboh Kayak makeup western Jadi foundation ini Memang sekarang baru ada 5 shade Tapi gak lama lagi Akan ada 5 shade tambahan Jadi total akan ada 10 shade Jadi menurut aku Foundation ini tuh Sesuai banget sama Klaim-klaimnya 48 long lasting makeup coverage Yaitu 48 jam ya 48 hours long lasting makeup coverage And skin radiance Emang beneran sih Menurut aku Ini tuh makeupnya Awet tahan lama banget 24 hydration Sweat and sebum resistance Emang bener sih Jadi menghidrasi kulit aku banget Dan juga dia tuh Tahan keringat loh Karena aku udah Pernah cobain produk ini Dan keringatan itu Dia gak apa-apa banget Dan ini juga finishnya glowing Walaupun aku udah Tiba pakai bedak Ada SPF-nya Yaitu blue light protection Jadi melindungi kulit kita Dari sinar matahari Ataupun blue light Kayak cahaya Yang dari kamera HP Ataupun dari laptop Terus yang aku rasain Wajah aku juga Bener-bener kayak Ada blurry efek gitu loh Condition ini tuh Gak bikin Tekstur di kulit aku Semakin menonjol Tapi justru malah Bikin teksturnya tuh Semakin hilang Pori-pori Lebih ketutup Jadi kulit itu Tampak lebih bagus Karena kalau kita Salah pilih foundation Kadang-kadang kulit kita Yang sudah bertekstur tuh Teksturnya makin kelihatan gitu loh Tapi ini gak sama sekali Coverage-nya juga Semua bukas-bukas Di rawat aku tuh Bener-bener tertutup Nah yang aku suka juga Ini tutupnya multifungsi Kalian bisa buat Naruh beauty blender Ataupun bisa untuk Tempat taruh puas tuh Jadi ini bermanfaat banget Dan lucu warnanya Gemes banget kan Oke girls Segini dulu videonya dari aku Jadi nanti kalau kalian penasaran Dimana sih bisa beli produknya Aku akan taruh Semua info lengkapnya Di description box Jangan lupa like videonya Subscribe youtube channel aku Dan follow instagram aku TikTok juga ya Have a nice day And bye-bye